hai 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 guys aku Firda kali ini aku akan bikin video bukan tentang review kayak kemarin-kemarin tapi lebih ke unboxing nah kali ini aku bakal unboxing HP itu bukan HP Android bercih tapi nokia 150 agak nostalgia ya sebenarnya hmm oke kali ini aku akan unboxing jadi Mari ikuti unboxing aku jadi mula-mula ini kita petekin dulu plastiknya suaranya sangat satisfying ya tampilannya begini ya kayak Nugia-Nugia jadul pada umumnya di depannya ada tulisan Nokia 150 terus belah sini yang kirinya ada Nokia dengan ukuran yang cukup besar terus ada fotonya nih foto nokianya tampilan depan dan belakang kalau bagian sampingnya ini dia ada barcode seperti ini pokok seperti ini terus ada juga tulisannya dibuat di Vietnam terus ada input-outputnya juga guys nah bagian sini juga ada barcode nya ada tulisan juga dibuat di Vietnam terus tulisan telepon seluler blablabla PT mana PT mana gitu Nah kalau sebelah sininya dan Nokia 150 tulisannya oke oke nah kalau bagian belakangnya tuh kayak gini ya ada spesifikasi umumnya sih kayak semacam ada radionya ada displaynya berapa inch nih displaynya 2,4 inch ya terus ada kameranya juga kamera VGA dan ketahanannya berapa hari gitu dan spesifikasi 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 lainnya terus ada juga foto HPnya tapi ini yang warna lain sih warna hijau nah sekarang kita akan membuka kadisnya ini udah aku buka sih bukannya begini dan ya isinya ya HPnya ini sim cukup simpel sih kita simpel tuh HPnya terus kita buka nah disini sih ada charger nya warna hitam beda banget sama charger kita sekarang warna putih ya terus buka lagi ya nah ternyata ini isinya ada baterainya guys baru tahu banget kalau misalnya ini ada baterai penggantinya soalnya kayaknya dulu nggak ada baterai pengganti sih setahu aku kalau aku sebagai pengguna Nokia juga ya nah terus ada ini garansi ya Nokia garansi kayak biasanya sama ini manual booknya ya kayak seperti biasa sih isinya ya kayak apa yang tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya terus cara masukin kartu dan fungsi tombol-tombolnya dan lain sebagainya sih sekarang ini HPnya ini guys agak nostalgia ya kayak Nokia Nokia jaman dulu yang kita belum belum ada Android ya dengan tombol-tombol sederhana tapi ini agak lebih gede sih beneran daripada yang Nokia yang jaman dulu terus ini juga ada kameranya sedikit klarifikasi guys ternyata ini bukan baterai pengganti tapi emang baterainya tuh jadi emang sengaja dilepas mungkin biar baterainya nggak habis di tengah jalan kali ya terus kartunya kartunya kayak kartu biasa sih sebenernya tuh bukan yang jaman kartu yang kecil-kecil gitu pakai yang kartu yang biasa gede itu ada slot micro SD juga buat yang pingin apa namanya nyimpen foto atau video lebih banyak bisa nih dipasang di sini gitu nah kalau mau lihat tampilannya aku nyalain bentar ya jadi itu tadi adalah video unboxing dari aku video unboxing Nokia 105 gimana kalian sudah cukup bernostalia dengan HP jadul ini nah oke kalau gitu makasih buat semuanya semoga aku bisa bikin video unboxing lagi bye-bye guys nah ini dia nih tampilannya setelah dinyalain guys ya kayak biasa sih jadi ini masih belum ada kartunya ya terus ini jamnya udah aku atur babak-babak terus ini di depannya ada ke kayak semacam bluetooth jam alarm nampu aktif musik player radio dan sebagainya terus ada kamera juga kalau misalnya mau kalau lebih banyak pasti ada kartu harus ada kartu memorinya kayak gitu kembali terus menu ya kayak gini-gini aja sih kontak pesan terus ini game game kebanggaan kita semua yaitu snack itu terus ada lampu kamera kalender radio video musik foto video bluetooth pengatur berkas kalkulator dan masih banyak lagi jadi itu tadi adalah video unboxing dari aku video unboxing Nokia 105 gimana kalian sudah cukup bernostalia dengan HP jadul ini nah oke kalau gitu makasih buat semuanya semoga aku bisa bikin video unboxing lagi bye-bye guys bye-bye bye-bye bye-bye